Intro Hai everyone, I'm Cella Oh iya, terima kasih ya sudah mengklik video ini dan menonton video ini Sesuai dengan judul dan tanggal video ini Aku akan buat video perbedaan Chelsea dan Cio Oke, untuk perbedaan pertama ialah Ketika alarm Chelsea berbunyi Dia langsung bangun dan membersihkan tempat tidurnya Sedangkan Cio, dia selalu terlambat bangun Karena saat alarmnya berbunyi, dia hanya mematikannya dan tidur lagi Wah udah pagi aja nih, selamat pagi semuanya Aku bereskan tempat tidur dulu Oke next, keperbedaan kedua Walaupun Cio selalu terlambat bangun, tapi dia tuh orangnya selalu tepat waktu loh Contohnya saat mereka pergi ke sekolah Chris dan Cio lagi nunggu Chelsea turun Karena Chelsea tuh menyisir rambutnya, sehingga dia lama Oke next, kita keperbedaan selanjutnya Ini udah keperbedaan berapa ya? Kayaknya udah ketiga Oke next, keperbedaan ketiga Jadi setelah mereka tuh pulang sekolah Biasanya tuh aku nanya apa aja yang mereka pelajari di sekolah Ini aku lagi panggil Cio-nya Aku langsung tanyain tuh, di sekolah belajar apa aja? Dan kalian tau gak dia jawab apa? Dia jawab ya seperti biasa Setiap harinya dia emang seperti Sedangkan Chelsea Dia menceritakannya sangat panjang dan sangat lebar sekali Next, keperbedaan selanjutnya Yaitu keperbedaan keempat Nah ini banyak banget yang komen di tiktok aku Kenapa sih gak konten sama Cio? Selalunya sama Chelsea mulu Emang kenapa sih sama Cio? Nah ini dia Akan aku tunjukkan kenapa Nah aku datang ke kamar dia Untuk minta buat konten tiktok sama dia Dia selalu bilang Ya nanti, 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 dan nanti Oke aku datang lagi 30 menit kemudian Dan dia jawab Jangan hari ini deh katanya gitu guys Ya udah deh, gak apa-apa Tapi kalau Chelsea Saat aku ngajak dia konten Dia tuh langsung cepet banget bilang Oke iya Emang sih Chelsea tuh suka banget video sama foto Tapi kalau Cio tuh emang gak tertarik sama video atau sama foto gitu Next, kita ke perbedaan selanjutnya Perbedaan kelima Setelah mereka pulang dari sekolah Biasanya mereka akan makan Nah setelah makan itu Mereka biasanya melakukan aktivitas sesuatu Tapi Cio itu selalu seharian di kamar Dia tuh biasanya main game Main hp Main ipadnya Atau dia main komputernya Laptop Tapi sih biasanya dia ngerjain PR Karena dia udah kelas Dua, mungkin dia banyak PR yang harus dia kerjain Dan dia menyempatkan waktu luangnya untuk bermain game Dan membaca komik Biasanya juga seperti itu Tapi dia tuh emang anak yang rajin Karena dia selalu mengerjakan PRnya Dan dia tidak pernah mendapatkan nilai B Jadi it's okay Sedangkan dengan Chelsea Dia tuh lebih suka DIY Dia lagi DIY Telur gitu Dia lagi lukis Emang dia suka banget yang kayak gini Lalu dia olahraga Tapi dia olahraganya sebentar aja Karena masih enak adak ya Nah seperti ini juga Mungkin dia bosan ya Jadi kayak gini Main sama chatty dan cuti Chelsea sayang banget sama chatty sama cuti Karena dia nganggap Kalau chatty sama cuti itu adalah temen baik dia Next dia berenang Karena kemarin aku kan beli baju duyung Jadi mungkin dia mau coba gitu ya Next keperbedaan selanjutnya Itu keperbedaan ke enam Jadi si Chelsea itu orangnya Mau berbagi Tapi kalau barang yang dia miliki Atau makanan yang dimiliki itu lebih Sedangkan Chio tuh sukanya berbagi emang Mau sedikit maupun banyak Dia punya tetap mau berbagi Contohnya kayak gini Chio lagi minta makanan Chelsea Tapi Chelsea yang gak mal Karena cuma satu katanya guys Yaudah Chio mengalah Karena dia juga gak mau memaksakan Tapi Kalau Chio yang punya makanan Walaupun tuh cuma satu atau dikit Tuh dia mau tetap berbagi Sama Chelsea Kalau Chelseanya minta Chelsea itu sebenarnya mau berbagi Cuman dia mau berbaginya Pada saat makanannya itu banyak Atau barangnya itu ada banyak gitu Oke next kita ke perbedaan selanjutnya Perbedaan ke tujuh Nah biasanya kalau challenge itu Udah tidur aku biasanya turun ke bawah Untuk masak Atau mungkin aku lagi ngonten Jadi di atas itu ada Chelsea sama Chio Nah kalau misalnya Chio itu nangis Kan aku gak kedengaran tuh Jadi Chio sama Chelsea aja tuh yang denger Ini Chio lagi main Komputer So si Chio ini nangis Karena mungkin dia haus Atau pengen diendong Tapi Chio itu kayaknya Lagi fokus banget sama gamenya Mungkin gak bisa ditinggalin Jadi dia gak bisa Mainin adiknya sebentar aja Jadi dia telepon aku dari bawah Untuk dateng ke atas Dia namanya juga anak-anak ya Gak tak apa kok Yaudah Ini aku Karena dia telepon Aku langsung ke atas Tapi dia tetap sayang kok Sama Celine Walaupun gitu Dia tetap Mau menjaga Celine Sedangkan Chelsea Ketika Celine nangis Dia tuh langsung gercep Ketempat tidernya Celine Mungkin karena dia gak main game ya Atau semacamnya Tapi walaupun dia main game Dia tetap usahakan Untuk menjaga adiknya kok Ini dia langsung Gercep ke kamar Celine Ini dia lagi main-mainin Celine Agar dia bahagia Gak nangis lagi Nah Ini Chelsea langsung Ambil dadutnya Dan kasih sama Celine Agar Celine gak haus Walaupun gitu Jill sama Chelsea Tetap sayang Sama adiknya Oke Kayaknya Segini aja video hari ini Walaupun mereka Mempunyai kesibukan Masing-masing Tetapi mereka Tetap Saling melengkapi Terima kasih semuanya Bye everyone Bye everyone